Ya, pemirsa setelah ditutup karena dampak erupsi anak Gunung Rinjani, hari ini Bandara Ngorah Raya kembali dibuka tadi pagi. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait erupsi anak Gunung Rinjani, kita bergabung dengan Nastasia Kristil langsung dari Denpasar, Bali. Ya, Tasya, bagaimana kondisi bandara setelah dibuka pada hari ini? Ya, peram dan pemirsa setelah ditutup selama sekitar 9 jam pagi tadi pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah, Bandara Ngorah Raya, Bali kembali dibuka. Jadwal ini lebih cepat 2 jam dari notam sebelumnya, yakni pada pukul 8 lewat 45 menit. Penumpukan calon penumpang juga kembali terjadi di Bandara Ngorah Raya, baik itu di pintu masuk keberangkatan maupun juga di areal sekitar bandara. Hal ini memang diakibatkan oleh banyaknya calon penumpang yang memilih untuk menginap di bandara dan juga ditambah lagi dengan calon penumpang yang terus saja berdatangan untuk menanyakan status tiket dan juga mengonfirmasi ulang mengenai jadwal keberangkatan. Sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi dari manajemen krisis senter Bandara Ngorah Raya pada pukul 21 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah kemarin malam yang menemukan adanya jejak abu vulkanik akibat erupsi di Gunung Barujari di sekitar bandara, maka pihak otoritas bandara memutuskan untuk menutup operasional bandara hingga pada pagi tadi pukul 8 lewat 45 menit. Dapat kami informasikan juga Pram dan Pemirsa bahwa arah angin masih mengarah ke arah barat yakni ke arah pulau Bali namun dengan kecepatan angin yang sudah mulai berkurang. Namun saat ini hanya penerbangan dari Bali ke lombok Nusa Tenggara Barat yang masih ditutup karena memang kondisi dari bandara Selaparang di Nusa Tenggara Barat ini yang memang masih belum dibuka. Untuk sementara demikian yang dapat kami informasikan kembali ke Anda di studio Pram. Ya Anastasia Kristi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Denpasar, Bali. Selamat kembali bertukas.